Saudara saudariku yang terkasih Pace Ebene Dalam Injil yang ditawarkan untuk kita renungkan pada hari ini Yesus menjawab ibunya demikian Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Pertanyaan ini mengungkapkan pemahaman Yesus tentang peran dan misinya di dunia ini Pertama-tama saat Yesus bertanya mengapa Maria mencarinya Dia tidak bermaksud mengabaikan kepentingan atau cinta ibunya Sebaliknya dia ingin membantu ibunya memahami bahwa panggilannya untuk menjadi Mesias Adalah lebih dari sekedar hubungan keluarga Dia harus memenuhi kehendak Bapaknya yang ada di surga Dalam setiap tindakannya Yesus senantiasa patuh kepada Bapak Dan berada dalam persekutuan dengannya Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjalani hidup kita dengan kesadaran akan kehendak Allah Seperti Yesus kita juga dipanggil untuk memahami bahwa kita bukan hanya manusia yang hidup di dunia ini Untuk tujuan pribadi kita sendiri Tetapi juga untuk melaksanakan rencana Allah yang lebih besar Mencari Allah dan memahami kehendaknya harus menjadi fokus utama dalam hidup kita Kedua, Yesus mengatakan bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapaknya Ini mengungkapkan kepada kita hubungan yang intim antara Yesus dan Bapaknya Yesus mengajar kita tentang pentingnya mengenal Allah Bapak Dengan lebih dalam dan hidup dalam persekutuan dengannya Dia adalah jalan yang mengantarkan kita kepada Bapak Dan memberikan hidup yang kekal Renungan ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapak Apakah kita mengenalnya dengan intim dan berada dalam persekutuan yang mendalam dengannya Ataukah hubungan kita dengannya hanya sebatas permukaan Terbatas pada kebutuhan sehari-hari Mengenal Allah adalah panggilan yang kontinu Terus menerus dalam hidup kita Melalui doa, bacaan kitab suci, sakramen, dan hidup dalam kasih Kita dapat semakin mendekat kepadanya Ketiga, kata-kata Yesus mengingatkan kita akan sifat kerinduan yang mendalam Dalam jiwa kita untuk bersatu dengan Allah Meskipun ibunya mencarinya dengan cemas Yesus mengarahkan perhatiannya kepada kendak Bapaknya yang lebih besar Inilah kerinduan yang sejati dalam hidup kita Untuk hidup dalam kendak Allah dan menjadi bagian dari keluarganya yang kekal Renungan ini mengajak kita untuk mengeksplorasi kerinduan kita sendiri Apakah kita merindukan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita Apakah kita memberikan prioritas yang tepat dalam hidup kita dan mencarinya dengan giat Mari kita ingat bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan yang sejati Hanya di dalamnya kita dapat menemukan penuhnya arti hidup Sebagai umat katolik, mari kita merenungkan kata-kata Yesus ini dalam perjalanan hidup kita Mari kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengannya Dan merindukan kedatangan kerajaannya Semoga melalui renungan ini, kita semua dapat semakin mengarahkan hidup kita kepada Allah Dan memenuhi panggilannya dengan sukacita dan kesetiaan Tuhan memberkatimu